Sebanyak 28 unit sepeda motor terpaksa disita polisi dari dua rumah yang digerebek di kawasan Semencirim, Kabupaten Deliserdang. Sepeda motor ini diduga kuat hasil kejahatan karena sebagian besar tidak memiliki dokumen. Selain mendapati sepeda motor, tim gabungan Polres Tabes Medan juga menggerebek sejumlah lapak narkoba yang terletak tidak begitu jauh dari gudang penyimpanan motor. Di sini puluhan alat hisap narkoba dan beberapa mesin judi jackpot tanpa pemilik ditemukan petugas. Kasat reskrim Polres Tabes Medan, Komisaris Polisi Tuku Fatir mengatakan dalam penggerebekan ini ada tiga orang yang dibawa ke Polres Tabes Medan atas dugaan sebagai pelaku penada hasil kejahatan. Satu di antaranya terduga pelaku adalah DPO kasus pencurian dan tindak kekerasan. Di lokasi tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap tiga orang pelaku penada. Yang salah satu di antaranya sudah menjadi DPO Satres Krim di perkara pencurian dengan kekerasan yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk pelaku saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Pasca penangkapan ini, polisi masih mendata pemilik gudang dan sepeda motor tersebut. Petugas juga mendalami keterangan pemilik rumah terkait dengan asal-muasal sepeda motor yang disita. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara